Formasi Pemurnian Malaikat Seorang malaikat mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, pemimpin, bukankah ini formasi ofensif terkenal dari ras malaikat? Ketika formasi seperti itu diaktifkan, ia akan segera mengumpulkan cahaya suci malaikat dan meledak dengan kekuatan pemurnian. Ketika formasi diaktifkan, semua bentuk kehidupan dalam formasi, tidak peduli ras apa, akan dimurnikan dan dihancurkan sepenuhnya. Ini adalah formasi pembunuhan tertinggi, sangat eksklusif. Mendengar hal itu, banyak malaikat yang terkejut. Ini adalah formasi ofensif ras malaikat yang terkenal, memurnikan segalanya dan menghancurkan bentuk kehidupan. Bisa dikatakan itu adalah formasi penghancur dunia. Kadang-kadang, ketika mereka merasa bahwa bentuk kehidupan di suatu planet terlalu jahat dan tidak dapat diselamatkan, mereka akan mengaktifkan formasi tersebut untuk menghancurkan dunia dan memusnahkan semua bentuk kehidupan di planet ini. Benar, sepertinya kamu bekerja keras. Pemimpinnya mengangguk, dengan formasi ini di tangan, sekelompok orang itu seperti kura-kura di dalam toples, mereka tidak punya tempat untuk lari. Apapun formasinya, manusia ini semua akan mati. Tetapi pemimpin, dengan cara ini, bentuk kehidupan di world-head planet tidak dapat dihindari dan semuanya mati. Beberapa malaikat khawatir tentang hal ini. Baiklah, mereka hanyalah manusia rendahan, ras yang lebih rendah. Tidak peduli berapa banyak yang mati. Planet penuh dosa seperti world-head planet harus dihancurkan. Manusia yang hidup di planet ini semuanya berdosa. Jika tidak, maka mereka akan mati. Jika mereka tidak disucikan, maka surga tidak akan mengampuni mereka. Pemimpinnya berkata, Pada kenyataannya, kami melakukan ini bukan untuk membunuh mereka, namun untuk menebus orang-orang berdosa ini dan mengirim mereka ke surga. Ia menyatakan bahwa ini adalah penebusan, pemurnian, dan bukan pembantaian. Seperti yang diharapkan dari pemimpin, kamu benar. Para malaikat mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Kami akan bersembunyi untuk saat ini dan menunggu kedua faksi ini bertarung. Saat mereka berdua terluka, kami akan menyerang dan membantai mereka semua untuk memurnikan dunia. Pemimpin itu melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya berputar. Formasi itu bangkit dan menutupi mereka. Seketika, mereka tersembunyi di dalam kehampaan dan tidak ada yang bisa menemukannya. Saat ini, planet kepala dunia N. Tiba-tiba, Siaping, yang sedang berkultivasi, membuka matanya, memperlihatkan cahaya yang menakutkan. Sebagai seorang kultivator, nalurinya membuatnya merasakan bahaya yang tak ada habisnya, seolah-olah ada kegelapan tak berujung yang menyerangnya. Didik gelombang Saat itu, komunikatornya berdering. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai organisasi dunia bawah. Siaping menyalakan komunikatornya, dan selusin angka diproyeksikan. Tuan Yang, ini buruk. Dalam satu tahun cahaya dari JSO Star, armada besar telah muncul. Dugaan awal saya adalah bahwa itu adalah pasukan Bandit Shell Merah. Mereka telah keluar dengan kekuatan penuh. Seseorang berteriak ketakutan. Ada sistem deteksi kuat yang dipasang di JSO Star yang dapat mengamati radius ratusan tahun cahaya. Jadi, ketika armada Bandit Shell Merah muncul, mereka langsung ditemukan. Kenyataannya, Bandit Shell Merah tidak berniat menyembunyikan jejak mereka. Mereka datang secara terbuka dan terbuka. Mereka ingin segera menghancurkan semua vaksi di World Head Star. Menurut prediksi, satu jam lagi, pencuri Shell Merah akan mencapai bintang JSO. Tuan Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang panik dan gemetar. Pencuri Shell Merah itu seperti bayangan pohon. Jangan berpikir bahwa mereka adalah keluarga dunia bawah yang melakukan segala macam kejahatan. Tapi dibandingkan dengan pencuri Shell Merah, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Itu seperti perbedaan antara Udik dan tentara reguler. Ketika pencuri Shell Merah tidak terkalahkan, membantai planet dan menjarah, mereka masih bermain-main di lumpur. Dalam hal kekuatan, mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Bisa dibayangkan ketakutan mereka terhadap pencuri Shell Merah. Belum lagi, pencuri Shell Merah telah keluar dengan kekuatan penuh. Sepertinya mereka akan menghancurkan mereka semua. Lantas, bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut bahkan panik? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo bertarung sampai mati bersama mereka. Siaping berkata dengan acu tak acu, bahkan jika kita menyerah sekarang, mereka tidak akan menerimanya. Mereka mengirim semua armada mereka dan melepaskan semua kepura-pura dengan fraksi langit dan bumi. Mereka tidak datang ke sini hanya untuk jalan-jalan. Samar-samar dia bisa merasakan aura kuat dan niat membunuh dari pihak lain. Sama sekali tidak ada kemungkinan kompromi. Ini adalah firasat naluriah dari gagak emas neraka. Bertarung sampai mati. Wajah semua orang berubah menjadi hijau. Jika mereka bisa bertarung sampai mati, tentu saja mereka tidak mau menunggu kematian. Namun kini, pihak lain telah mengirimkan ribuan kapal perang dan benteng alam semesta. Bahkan lima pembangkit tenaga listrik returning truth realm datang. Jelas sekali bahwa mereka ingin membunuh mereka. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bahkan jika mereka ingin melawan, tidak ada cara untuk membicarakannya. Tuan Yang, segera beritahu fraksi langit dan bumi dan biarkan mereka mengirim bala bantuan ke sini. Pada saat ini, kelompok orang ini akhirnya teringat akan manfaat fraksi langit dan bumi. Jika para tetua fraksi langit dan bumi tiba di bintang utama dunia, mungkin pencuri shalmerah tidak akan berani bertindak gegabuh. Saya sudah memberitahu mereka, tetapi bintang utama dunia terlalu jauh dari planet langit dan bumi. Tidak ada tetua di atas alam fase hukum di planet terdekat. Hanya kantor pusat yang memilikinya. Jika kita ingin menunggu bala bantuan, tidak mungkin menunggu lebih dari enam jam. Namun selama ini, mereka dapat menghancurkan kita puluhan kali dan kemudian melarikan diri dengan tenang. Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Mendengar ini, wajah semua orang menjadi pucat. Kaki mereka gemetar. Beberapa orang yang pemalu begitu ketakutan hingga langsung jatuh ke tanah. Bukankah ini sama dengan kematian? Meskipun mereka ingin menyalahkan siaping karena terlalu sombong dan memprovokasi pencuri syal merah, masalahnya adalah jika mereka berani berteriak sekarang, mereka takut mereka akan dibunuh oleh siaping bahkan sebelum mereka bisa bergerak. Bukan berarti mereka belum pernah melihat keganasan murid langsung fraksi langit dan bumi ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menelan ketidakpuasan dan keluhannya. Mereka hanya bisa menyalahkan kesialan mereka karena menghadapi pembuat onar seperti itu. BUM GELOMBANG-GELOMBANG Setelah setengah jam, armada besar pencuri syal merah akhirnya mencapai jarak 30 ribu kilometer dari bintang utama dunia. Untuk jarak di alam semesta, jarak ini sangatlah dekat. Mereka akan tiba dalam beberapa menit. Pada saat ini, di benteng alam semesta pencuri syal merah, banyak kader senior pencuri syal merah, wakil pemimpin, dan tokoh besar lainnya berkumpul. Masing-masing memancarkan aura tirani dan ekspresi garang. Semuanya, ingat, tujuan utama kali ini adalah membujuk mereka agar menyerah. Pemimpin pencuri syal merah, Wu An, berkata, jangan impulsif dan hancurkan bintang utama dunia. Ada banyak sumber daya dan makhluk hidup di dalam milik kita. Jika kita menjualnya, kita bisa makan untuk beberapa orang. Tahun, itu cukup untuk mengganti semua kerugian kita. Meski mereka datang ke sini untuk membalas dendam, di saat yang sama, mereka juga ingin menjarah dan memperoleh kekayaan. Lagi pula, setiap kali kapal perang diaktifkan, dibutuhkan banyak energi dan kekayaan. Inilah yang disebut, satu tembakan meriam, sepuluh ribu tael emas. 1582 Jangan khawatir, pemimpin, kami sudah familiar dengan bisnis ini. Sekelompok gangster, seribu kapal perang akan membuat mereka takut sampai mati. Namun, mungkin ada beberapa orang yang nakal di antara mereka. Eh, kalau mereka berani melawan, kita akan bunuh mereka semua. Bukannya kita belum pernah membantai kota sebelumnya. Banyak bandit Shalmerah yang tertawa kejam. Mata mereka dipenuhi keganasan dan kegembiraan. Setiap kali mereka menjarah sesuatu, itu adalah pesta kekayaan bagi mereka. Pemimpin, ada sinyal asing, sepertinya dari planet utama dunia. Teriak Shalmerah. Menarik, hubungkan dan lihat apa yang ingin mereka katakan. Luan tertawa dingin, dia sudah meraih kemenangan dan tidak peduli membuang waktu. Apalagi yang bisa mereka katakan, mereka hanya akan menyerah dan memohon belas kasihan. Benar, apakah mereka berani melawan? Nanti, kita akan mempermalukan murid langsung sekte langit dan bumi itu. Aku sangat ingin melihat penampilan menyedihkan dari murid itu yang memohon belas kasihan. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Yang paling saya suka lakukan adalah membunuh orang-orang jenius dan menghancurkan masa depan mereka, membuat mereka berlutut dan memohon. Itu membuat saya merasa seperti sedang membunuh orang suci di masa depan. Banyak bandit Shalmerah berdiskusi. Mereka terhubung ke planet utama dunia dan menunggu orang-orang di sana menyerah. Dengan bunyi bip, sosok Siaping dan yang lainnya segera muncul di depan pencuri Shalmerah. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang mereka, Bandit Shalmerah, ini adalah wilayah planet utama dunia, mengapa Anda menyerang tanpa alasan? Apakah Anda mencoba memberontak? Tahukah Anda bahwa ini adalah kejahatan berbahaya dan seluruh keluarga Anda akan musnah? Letakkan senjatamu, berlutut dan menyerah, bersujud dan memohon ampun, serahkan hartamu, istri dan anak perempuanmu. Hanya dengan begitu kamu akan mempunyai kesempatan untuk hidup, jika tidak maka tidak akan ada tempat bagimu di alam semesta. Dia memberi perintah kepada pencuri Shalmerah. Apa, telingaku berdenging akhir-akhir ini, sepertinya aku berhalusinasi. Tidak apa-apa jika anak ini tidak mau menyerah, tapi dia sebenarnya ingin kita berlutut dan menyerahkan harta kita. Beberapa bandit curiga ada yang tidak beres dengan telinga mereka. Mereka adalah bandit Shalmerah, elit, ribuan kapal perang, dan benteng luar angkasa. Kekuatan militer seperti itu cukup untuk menghancurkan puluhan planet. Apa yang dimiliki planet utama dunia? Itu hanya beberapa master rana inti emas dan beberapa sistem senjata. Mereka dapat langsung menghancurkan kekuatan militer tersebut, mengubahnya menjadi sarang lebah. Tidak akan ada lagi yang tersisa. Hanya dengan sedikit kekuatan ini, dia justru berani berteriak dan meminta mereka berlutut dan menyerah. Mereka semua mengira anak ini benar-benar gila. Tidak ada yang salah dengan telingamu. Itulah yang dikatakan anak itu. Fcek 18 generasi kakeknya. Dia pikir dia siapa. Apakah dia master sekte dari sekte Kiankun? Kemenangan ada dalam genggamannya. Apakah dia tidak tahu siapa bosnya sekarang? Kelompok bandit Shalmerah sangat marah. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka tidak akan mampu mengintimidasi pihak lain bahkan setelah keluar dengan kekuatan penuh. Sebaliknya, pihak lain akan berusaha membujuk mereka untuk menyerah. Sekarang, siapakah penyerbu sebenarnya? Pemimpin bandit Shalmerah, Wu An, melambaikan tangannya. Dia menatap Xiaping dan berkata, kamu adalah murid langsung dari sekte langit dan bumi, yang bu, kan? Kamu hanya pada tahap awal dari alam inti emas, namun kamu benar-benar mampu membunuh dan melukai tujuh orang tingkat tinggi. Peringkat kader bandit Shalmerah saya, serta kepala tujuh klan dunia bawah. Kekuatan tempur ini memang luar biasa. Di masa depan, Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk maju ke alam kesengsaraan petir. Sayangnya, bakat adalah bakat, dan kekuatan adalah kekuatan. Ada banyak orang jenius yang mengerikan di alam semesta ini, dan banyak juga yang binasa dalam perjalanannya. Orang jenius yang tidak tumbuh dewasa hanyalah semut. Jika kamu dengan patuh melarikan diri, mungkin aku akan menghormatimu. Tapi sekarang, kamu sebenarnya tidak lari. Anda bahkan tidak memahami situasinya. Ini sungguh mengecewakan. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi sebodoh itu. Dia mengungkapkan ekspresi kecewa. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah seorang bandit yang diburu dan bersembunyi di mana-mana. Apa aku ingin kamu menghormatiku? Siaping melirik ke samping dan memandang wuan dengan jijik. Diam. Seorang kader tinggi dari bandit shell merah berteriak dengan marah, anjing sembrono. Bagaimana bisa pemimpinnya dihina oleh bajingan sepertimu? Sepertinya bajingan ini tidak akan menitikkan air mata sampai dia melihat peti mati itu. Saya menyarankan agar kita tidak membunuhnya nanti. Tangkap dia hidup-hidup dan biarkan dia menderita kehidupan yang lebih buruk daripada penyiksaan mati. Jenis yang tidak akan pernah dia lupakan. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan saat dia marah. Orang-orang ini mungkin adalah pemimpin tingkat tinggi dari keluarga dunia bawah bintang kepala dunia. Anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Tahukah kamu? Luan berkata, sekarang kamu tahu situasinya. Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Segera bunuh yang budong ini dan tawarkan kepalanya kepada bandit shell merah. Lalu kamu bisa hidup. Jika Anda berani berdiri di sisi anak ini, Anda mendekati kematian. Anda adalah musuh dari bandit shell merah. Lalu, meskipun Anda menjadi hantu, itu bukan terserah Anda. Pilih sendiri. Dia secara terbuka menabur pertikaian, menabur pertikaian antara siaping dan banyak sesepuh dunia bawah. Jika kedua belah pihak bertengkar karena perkataannya, hal itu mungkin akan melemahkan kekuatan kedua belah pihak dan mengurangi bantuan bagi mereka untuk menaklukkan bintang utama dunia. Itu membunuh banyak burung dengan satu batu. Ini adalah rencana yang terang-terangan, menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyat. Diam, anjing tua Wu. Kamu sebenarnya menabur pertikaian di sini. Kami semua setia kepada Tuan Yang. Kamu, seekor anjing tua, dapat membuat perpecahan di antara kita. Pada saat ini, seorang tetua dari dunia bawah melompat keluar dan memarahi Wu An. Itu benar. Kamu masih ingin membuat perpecahan di antara kita. Lelucon yang luar biasa. Siapa yang tidak tahu bahwa bintang utama dunia bersatu dan tidak akan berpisah bahkan dalam kematian. Itu hanya kematian. Delapan belas tahun kemudian, kita akan tetap menjadi pahlawan. Benar. Kamu ingin menggunakan kematian untuk mengancam kami. Bertingkah seolah-olah kami belum pernah membunuh sebelumnya. Aku sudah lama berpikir bahwa hari ini akan tiba. Aku tidak peduli dengan hidup dan mati. Datanglah jika kamu punya nyali. Aku akan mencapai titik impas jika aku membunuh satu. Membunuh dua adalah untung. Aku hanya khawatir kamu tidak berani datang. Satu demi satu, para bos dunia bawah melompat keluar dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Siaping. Pada saat yang sama, mereka memarahi bandit Shalmerah. Berengsek. Kata-kata ini mengejutkan para pencuri Shalmerah. Mereka tahu kebiasaan kelompok gangster bawah tanah ini. Pengkhianatan dan pembunuhan sudah menjadi kebiasaan mereka. Kesetiaan tidak berarti apa-apa bagi mereka. Pengkhianatan adalah perilaku sehari-hari mereka. Tapi sekarang, masing-masing dari mereka begitu setia kepada Siaping sehingga mereka rela mati demi dia. Ini terlalu berlebihan, bukan? Bagaimana mereka bisa menjadi begitu sale setelah tidak bertemu selama beberapa waktu? Dunia ini berubah terlalu cepat. Banyak bos dunia bawah yang sangat cemberut. Mereka merasa pahit di hati mereka. Jika mereka bisa mengkhianatinya, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Tapi ketika Siaping menaklukkan mereka, dia sudah menaruh chip budak pada mereka. Jika mereka berani berpikir lain, dia akan segera meledakkan bom chip dan meledakkannya. Jika mereka melawan bandit Shell Merah, mereka mungkin punya peluang untuk bertahan hidup. Tapi jika mereka melawan Siaping, mereka pasti akan mati. 1583 Mendengar kata-kata tersebut, wajah pemimpin Shell Merah Wuhan menjadi hitam seperti arang. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya. Tidak hanya menabur perselisihan tidak ada gunanya, tetapi dia juga diejek. Sebagai pemimpin pencuri Shell Merah, dia tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Bagus sangat bagus. Wuhan berkata dengan dingin, aku memberi kalian semua cara untuk hidup, tapi kalian tidak menghargainya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Segera, saya akan tiba di World Head Star dan membunuh kalian semua. Dia benar-benar marah, sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia sangat ingin membunuh seseorang. Niat membunuh di dalam hatinya mendidih, hampir mengembun menjadi suatu zat. Tidak perlu terburu-buru, aku sendiri yang akan membunuhmu. Siaping berkata dengan acu tak acu, memandang Wuhan dan yang lainnya. Apa? Pencuri Shell Merah tidak tertawa, karena bahkan melalui proyeksi virtual, mereka dapat merasakan tekanan yang menakutkan, seolah-olah mereka sedang menghadapi binatang buas purba. Pemimpin, ini buruk, sebuah kapal tiba-tiba muncul 10 ribu mil jauhnya, dan sedang menuju ke arah kita. Salah satu bandit Shell Merah langsung berteriak. Sistem deteksi mereka telah mendeteksi kemunculan pesawat luar angkasa secara tiba-tiba. Bagaimana bisa secepat itu? Semua orang terkejut, Siaping jelas-jelas berada di World Head Star sekarang, tapi sekarang dia benar-benar muncul di dekat mereka. Kapal jenis apa ini? Kecepatannya sangat cepat. Dan kapal ini adalah kapal kelas Saint Stars. Pada Siaping terbang keluar dari bintang dan muncul di lingkungan vakum. Awalnya, dia tidak bisa bertahan hidup di lingkungan vakum, dia setidaknya harus berada di alam kembali sejati. Tapi setelah maju ke alam inti emas, kendalinya atas mutiara sungai gunung telah meningkat. Menggunakan kekuatan Mountain River Pearl, dia bisa segera melepaskan bola energi untuk membungkus tubuhnya, membentuk aura unik, menyebabkan perisai udara muncul di sekujur tubuhnya, sehingga dia bisa bernapas lega dalam ruang hampa. Dan perisai energi ini dapat mengisolasi semua jenis sinar energi berbahaya dalam keadaan vakum, melindungi tubuhnya, yang juga memberinya kemampuan sebagai ahli returning through realm. Tidak mungkin, bukankah dia baru berada di tahap awal alam inti emas? Bagaimana dia bisa bertahan hidup dalam ruang hampa? Kamu pasti bercanda. Pencuri shawl merah semuanya tercengang, mereka melihat siaping selangkah demi selangkah dari jauh, semakin dekat. Harta karun ajaib? Ini adalah kekuatan harta karun ajaib. Dia memiliki harta ajaib yang memungkinkan dia bertarung dalam keadaan vakum. Ini bukan hal yang mengejutkan, ini hanya tipuan kecil. Wu'an mencibir dan tetap bergeming. Apa yang orang ini coba lakukan? Dia sebenarnya berjalan dengan tangan kosong. Mungkinkah dia ingin menangani semua kapal perang kita sendirian? Seseorang menatap layar, mengamati tindakan siaping. Tidak mungkin, sekalipun bocah ini bodoh, kebodohannya harus ada batasnya. Apa dia tidak tahu kalau perilaku seperti ini disebut mendekati kematian? Seorang pria berjilbab merah mencibir. Ia merasa spekulasi ini hanyalah sebuah lelucon. Namun, salah satu elit shawl merah berteriak ketakutan. Tidak, itu tidak benar. Dia ingin menangani semua kapal kita sendirian. Sial, cepat menghindar, bocah itu mulai bergerak. Apa? Sebelum mereka sempat bereaksi, siaping langsung menyerang. Tinjunya dikelilingi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, seperti naga petir kecil. Mereka dengan cepat berkumpul dan mengembun menjadi tombak petir. Kemampuan mistik jalur bela diri, tinju petir. Dengan ledakan, tombak guntur meledak dalam sekejap. Ia melesat melintasi langit berbintang yang gelap dan sunyi seperti cahaya terang, seolah-olah telah merobek tirai gelap menjadi dua bagian. Itu berkedip dengan cahaya abadi di langit berbintang yang tak berujung. Dong. Detik berikutnya, sebuah kapal perang di dekat siaping ditusuk oleh tombak guntur. Sebuah lubang besar muncul di lambung kapal perang seperti selembar kertas. Bajamika dan material lainnya dengan cepat meleleh karena petir. Bandit shal merah di dalam kapal perang tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena tombak guntur telah menembus inti kapal perang, seluruh kapal perang meledak. Ledakan. Dalam sekejap, kapal perang itu meledak berkeping-keping, meledak menjadi percikan api yang menyelaukan seperti bola api. Semua bagian kapal perang itu terkoyak. Bandit shal merah di dalam kapal perang juga terbunuh dengan cepat. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Bajingan, beraninya dia melakukan ini. Hancurkan dia sampai mati. Segera aktifkan meriam laser kapal perang dan kunci auranya. Hancurkan dia hingga berkeping-keping. Karena dia benar-benar mendekati kematian, kami akan memenuhi keinginannya. Bandit shal merah sangat marah dengan tindakan arogan siaping. Mereka dengan cepat mengaktifkan sistem senjata kapal perang dan mengarahkan semua meriam ke siaping, mengunci auranya. Sayap gagak emas neraka. Dengan ledakan, sepasang sayap emas gelap yang panjangnya puluhan meter tumbuh dari punggung siaping. Sayapnya terbentuk dari rune api dan memancarkan aura kuno, mulia, dan kacau. Dia berdiri di ruang hampa seperti dewa kuno dari zaman kuno. Api menetes dari sayapnya dan langsung berubah menjadi api yang berkobar. Seolah-olah api itu akan membakar lubang-lubang di kehampaan. Perasaan ini. Siaping menutup matanya dan dengan ceroboh melebarkan sayapnya. Dia merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena dia belum pernah terbang dalam ruang hampa sebelumnya. Tapi sekarang dia menggunakan sayap gagak emas infernal, dia merasa seperti ikan di laut. Kekosongan tak berujung mentransmisikan energi ke setiap bulu, terus meningkatkan kekuatan sayap gagak emas infernal. Desir, 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 desir. Dalam sekejap, meriam laser lebih dari seribu kapal perang ditembakkan pada saat yang bersamaan. Ratusan ribu sinar energi melesat, menjalin jaring kematian besar yang menghancurkan segalanya. Tapi hati siaping sangat tenang seperti kolam kuno, tanpa riak apapun. Sayap gagak emas infernal di punggungnya mengepak ringan dan dia langsung meninggalkan tempat aslinya. Kecepatannya melampaui ratusan atau ribuan kali kecepatan suara. Saat ini, dia seperti kunpeng yang menyatu dengan kehampaan. Tidak ada kekuatan yang bisa menangkap auranya. Dalam jangkauan indera keilahiannya, sinar energi ini sangat lambat seolah-olah bergerak dalam gerakan lambat. Dia bisa dengan mudah menghindarinya. Meskipun ada ratusan ribu sinar energi yang melintas, mereka tidak dapat menangkap sosok siaping sama sekali. Dia seperti kunpeng yang bisa melarikan diri ke dimensi lain kapan saja. Dia merasa bahwa pemahamannya tentang sayap Infernal Golden Crow telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu adalah kebebasan, kebebasan tanpa kendali. Tidak ada yang bisa menahan sayapnya. Kemanapun pikirannya pergi, sayapnya akan terbang. Membunuh. Sosok siaping melintas dan muncul di depan kapal perang bandit Shalmerah. Dia tidak melakukan gerakan apapun dan hanya menyerang kapal perang. Bang! Bang! Detik berikutnya, kapal perang itu terbelah menjadi dua seperti selembar kertas. Pada saat ini, sayap di punggungnya sepertinya telah berubah menjadi bila api. Mereka tidak bisa dihancurkan dan dengan mudah merobek cangkang kapal perang. Di bawah api Infernal Golden Crow, logam apapun akan meleleh. 1584 Peng 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 Siaping mengandalkan sepasang sayap neraka emas gagaknya, seperti hantu di luar angkasa, dia terus-menerus menghindari sinar energi dan langsung muncul di depan kapal perang. Sinar energi itu tidak bisa mengenai dia, tapi dia bisa dengan mudah menghancurkan kapal perang itu. Setiap kali dia muncul di depan sebuah kapal perang, kapal perang itu akan terkoyak dan meledak di tempat. Bahkan jika beberapa orang tidak mati ketika kapal perang dihancurkan, mereka bukanlah ahli alam sejati yang kembali dan tidak memiliki harta seperti mutiara sungai gunung, sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup dalam ruang hampa. Dengan demikian, bandit syal merah yang kuat semuanya mati dalam kondisi vakum. Ini adalah kekejaman alam semesta, baik hidup atau mati, hanya ada sedikit tawanan. Hanya dalam 10 menit, ratusan kapal perang hancur, bandit syal merah menderita kerugian besar. Ah, bunuh dia, bunuh bajingan ini, dia benar-benar menghancurkan ratusan kapal perang kita, kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Meriam laser kita tidak bisa menghadapinya, kecepatannya terlalu cepat. Dan ukurannya terlalu kecil, tidak mungkin untuk dibidik. Dibandingkan dia, kapal perang kita terlalu rumit, mereka hanya sasaran, kita hanya bisa diserang. Banyak bandit syal merah mengertakkan gigi, mereka sangat marah, mereka belum pernah begitu cemberut sebelumnya, mereka hanya bisa menerima pukulan, mereka tidak bisa melawan. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan, sistem senjata kapal perang itu awalnya dirancang untuk menghadapi kapal perang, untuk menghadapi manusia, terutama manusia yang cepat, itu terlalu sulit, tidak ada bedanya dengan menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk. Pemimpin, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut dan membiarkan bocah ini melakukan apapun yang dia inginkan. Kita harus mengambil tindakan dan membunuh penjahat ini untuk menghilangkan masalah di masa depan. Seorang wakil pemimpin berteriak dengan marah. Dia tidak tahan lagi. Mereka telah melakukan banyak upaya untuk bandit syal merah, melihat para elit mereka diinjak-injak sampai mati seperti serangga, mereka merasakan jantung mereka berdarah. Untuk mengganti hilangnya kapal perang kali ini, entah berapa banyak harta yang dibutuhkan. Ayo bertindak, bunuh orang ini. Pemimpin bandit syal merah, Wu An, tidak bisa duduk diam, jika ini terus berlanjut, semua kapal perang akan dibantai oleh lawan, pada saat itu, mereka akan dibiarkan sendiri, tidak mampu menebus kekalahan ini bahkan dalam aratusan tahun. Aku, 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 aku. Begitu dia selesai berbicara, lima ahli rilem kebenaran kembali dari bandit syal merah mulai bergerak. Mereka segera terbang keluar dari benteng semesta dan langsung muncul di depan siaping untuk menghentikannya menghancurkan kapal perang. Begitu kelima orang ini muncul, mereka segera meledak dengan kekuatan alam kebenaran yang kembali. Tubuh mereka dikelilingi oleh masa energi, seolah-olah telah membentuk ruang mandiri, memungkinkan mereka hidup bebas dalam ruang hampah. Pada saat yang sama, kekuatan roh primordial mereka merembes keluar, berkomunikasi dengan alam semesta dan membentuk suatu formasi. Energi kehampaan yang sangat besar di sekitarnya melonjak ke dalam tubuh mereka tanpa akhir. Seolah-olah mereka berlima bukanlah manusia, melainkan dewa. Makhluk jahat, hentikan. Kamu berani membunuh pencuri syal merahku. Mati sekarang. Pemimpin bandit syal merah, Wu An, berteriak dengan marah. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan siaping dan langsung menyerang. Kemampuan ilahi jalur bela diri, tangan darah tangisan surgawi. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya menutupi langit dan berisi misteri seni bela diri yang tak ada habisnya. Itu hampir menyelimuti seluruh planet, dan tanda padat dan kuat muncul di sekitar telapak tangannya. Samar-samar, ruang hampa puluhan ribu mil dipenuhi warna darah. Seolah-olah langit sedang menangis dan meneteskan darah. Seolah-olah surga menangis dalam kesedihan. Rasanya pahit, seolah ingin mengubur dunia ini. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dimiliki Wu An. Dengan kemampuan ilahi ini, dia telah mengalahkan semua musuh di segala arah dan menciptakan nama termasyur untuk dirinya sendiri. Dengan satu pukulan telapak tangan, langit dan bumi menjadi terbalik. Tangan penghancur tablet Yin yang hebat. Siaping juga mulai bergerak. Di kedalaman kesadarannya, jimat Yin yang gemetar dan menyebarkan misteri seni bela diri yang tak ada habisnya. Arus Yin dan yang mengembun dari kedalaman kehampaan. Suara mendesing. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Energi Yin dan yang terkondensasi menjadi batu kilangan hitam dan putih. Segala macam trigram muncul. Bumi, angin, air, api, air, kilat, langit dan bumi. Pada akhirnya, gambaran alam benar-benar muncul di telapak tangan raksasa tersebut. Ada gunung, sungai, lembah, gurun, laut, langit, dan lain sebagainya. Segala jenis hasil karya alam yang luar biasa, bakat-bakat hebat, dan nasib baik yang tak ada habisnya semuanya ada di dalamnya. Yin dan yang berputar, matahari dan bulan bergantian, dan segala jenis aura yang tak terbayangkan terpancar. Mereka muncul di telapak tangan Xia Ping dan langsung menyerang Wu An. Dong. Kedua telapak tangan raksasa itu bertabrakan di kehampaan seperti komet yang bertabrakan dengan bumi. Ada suara yang menghancurkan bumi dan gelombang kejut yang mengerikan yang menyebar ke segala arah, mempengaruhi puluhan ribu mil. Sepanjang perjalanan, meteorit hancur berkeping-keping. Bahkan ada belasan kapal perang yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung berubah menjadi tumpukan besi tua. Bandit shell merah di dalamnya semuanya terbunuh dan berubah menjadi debu. Jika mereka bertempur di planet ini, seluruh planet mungkin akan hancur. Setelah keduanya bertabrakan, mereka berdua mundur beberapa kilometer. Mustahil. Mata Wu An menunjukkan secercah cahaya saat dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Alam seni bela diri Anda hanya berada pada tahap peralihan dari alam inti emas. Anda satu tingkat lebih kuat dari informasi yang disebutkan, tetapi Anda masih berada di alam inti emas. Tapi sekarang, kamu sebenarnya bisa bertukar serangan telapak tangan denganku, yang berada pada tahap peralihan dari alam kebenaran yang kembali, dan kamu bahkan tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Alam inti emas seperti Anda belum pernah terjadi sebelumnya. Anda jelas bukan murid warisan biasa. Katakan padaku, apa identitasmu? Dia memiliki kecurigaan mendalam tentang identitas siaping. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, dia jelas bukan orang biasa. Kultifator sekuat itu tidak terkenal sama sekali dan belum pernah terdengar sebelumnya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu adalah hal yang aneh. Pemimpin, tidak perlu menebak-nebak. Saya sudah tahu identitas aslinya. Wakil pemimpin itu berkata, serangan telapak tangan tadi seharusnya adalah telapak tangan pemecah tablet yin yang besar yang legendaris, teknik pamungkas dari sekte kian kun, spesialisasi sage kian kun. Teknik ini telah hilang selama puluhan ribu tahun. Dikatakan bahwa hanya ada satu orang yang mewarisi seni bela diri ini baru-baru ini, dan itu adalah murid Dark North Sage, siaping. Jika saya tidak salah menebak, orang ini adalah siaping. Yang bu hanyalah identitas palsunya. Matanya menunjukkan secercah cahaya. Dia adalah otak dari bandit shell merah. Ia mempunyai banyak informasi dan bisa dikatakan berpengetahuan luas. Hanya dalam beberapa saat, dia melihat banyak trik dalam seni bela diri siaping. Siaping. Tubuh Wuhan bergetar. Dia jelas pernah mendengar nama murid Dark North Sage ini. Saat itu, masalah ini mengguncang lusinan bidang bintang di dekatnya dan diketahui oleh kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai pemimpin bandit shell merah, mustahil baginya untuk tidak memperhatikannya. Tidak mungkin. Aku ingat dua tahun yang lalu, siaping ini baru saja bergabung dengan sekte kian kun dan menjadi murid sage. Pada saat itu, dia hanya berada di alam rumah ungu. Sekarang, setelah hanya dua tahun, dia telah maju ke tahap peralihan dari alam inti emas. Ini konyol. 1585. Wakil pemimpin lainnya juga tidak berani mempercayai hal ini, karena kemajuan dari alam istana Valet ke alam inti emas dalam beberapa tahun benar-benar terlalu cepat. Harus diketahui bahwa jika mereka ingin maju ke wilayah mereka saat ini, mereka setidaknya akan menghabiskan lebih dari seribu tahun. Terlebih lagi, kecepatan kemajuan seperti ini sangat cepat. Mereka sangat menderita dan menghabiskan banyak sumber daya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa sulitnya berkultivasi. Namun dibandingkan dengan anak ini, mereka merasa itu sangat tidak adil. Saya pikir dia hanya karakter kecil, tapi saya tidak menyangka akan mendapatkan ikan besar. Mata Wuhan dipenuhi keganasan dan kegembiraan. Seorang jenius seperti anak ini dengan bakat yang mengejutkan dan fisik yang mengerikan. Jika kita menjualnya, dia pasti akan bernilai sebuah kota. Dia tidak kalah dengan harta karun tertinggi. Itu sudah pasti. Dia adalah murid seorang sage. Ini sangat jarang terjadi. Siapa yang tahu berapa banyak orang di jalur iblis yang ingin menangkapnya untuk penelitian, apalagi seorang jenius yang mengerikan dengan kecepatan kultivasi yang begitu cepat. Karena bagaimanapun juga kita akan menyinggung sekte kiankun, sebaiknya kita membunuh tokoh penting saja. Langit benar-benar membantu kita, bandit syal merah. Saya tidak menyangka bisa menangkap karakter penting seperti itu. Langit punya mata. Tangkap dia hidup-hidup. Segera tangkap anak ini hidup-hidup. Tetapi meskipun dia seorang jenius yang luar biasa, dia seharusnya tidak berkembang begitu cepat. Ini tidak masuk akal. Tidak ada yang aneh dalam hal ini. Ada banyak misteri di dunia ini. Beberapa alam rahasia memiliki aliran waktu yang berbeda dibandingkan tempat lain di alam semesta. Terkadang, satu hari telah berlalu di sini, tetapi satu tahun telah berlalu di alam rahasia itu. Jadi begitulah. Anak itu mungkin memasuki alam rahasia di mana aliran waktu sangat cepat dan telah dilatih selama ratusan tahun. Itu sebabnya dia tampak berkembang begitu cepat. Kenyataannya, dia adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Bertahun-tahun. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu jauh lebih masuk akal. Aku bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa begitu mengerikan. Tidak masalah apakah dia benar-benar memasuki dunia di mana aliran waktu sangat cepat atau tidak. Bagaimanapun, anak ini adalah mangsa kita. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Keempat wakil pemimpin semuanya sangat bersemangat. Mereka memandang Xia Ping seperti sedang melihat komoditas berharga. Jika mereka bisa menangkap anak ini, itu akan cukup untuk menutupi semua kerugian mereka. Lalu bagaimana jika mereka kehilangan ratusan kapal perang? Seorang budak dari murid sage sudah cukup untuk menebus segalanya. Tentu saja, melakukan hal ini akan menyinggung perasaan para orang suci dan menjadikan mereka musuh bebuyutan sekte kiankun. Namun, bandit Shell Merah adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk berbisnis. Demi uang, mereka berani melakukan apa saja. Mereka hanya takut tidak mendapatkan uang. Apalagi kosmosnya sangat luas. Setelah menangkap bocah ini, mereka akan segera bersembunyi di kosmos barat. Itu adalah wilayah malaikat, setan, arhat, buddha, dan kekuatan lainnya. Bukan giliran fraksi semesta yang berperilaku kejam di sana. Mati, langit tidak adil, dan Shell Merah harus dipasang. Tubuh Wuhan melonjak dengan aura yang menakutkan, aura tirani dari tahap peralihan dari alam realitas kembali meledak, kekuatan jiwayuan yang kuat memobilisasi kekuatan kehampaan, susunan yang dalam dan rumit muncul dari kakinya. Boom gelombang-gelombang. Tinjunya pecah, menyebabkan langit berguncang dan bumi bergetar. Itu diliputi aura berdarah besi, seolah surga menangis, meratap, dan meratap dalam kesedihan. Ia memiliki aura yang dapat meruntuhkan langit dan mengoyak bumi, menyebabkan retakan muncul di sekitarnya. Samar-samar, sepertinya ada ratapan para dewa dan setan. Tidak adil, tidak adil, betapa tidak adilnya surga. Musik sedih dan kuno diputar di sekitarnya, menyebabkan hati seseorang bergetar. Seolah-olah mereka telah jatuh ke medan perang kuno, dan ada perasaan bahwa langit dan bumi akan runtuh. Pemimpin benar-benar berusaha sekuat tenaga, mengeksekusi tangan darah menangis surga yang terdalam, surga itu tidak adil. Ini adalah kemampuan ilahi yang tiada taranya, dan begitu dilepaskan, langit akan menangis, bumi akan terkoyak, dan semua makhluk hidup-makhluk hidup akan terkena dampaknya. Ini adalah gerakan pembunuhan yang dapat menghancurkan segalanya. Biasanya, pemimpin hanya akan melakukan gerakan ini ketika berhadapan dengan para ahli di alam realitas pengembalian karena konsumsi yuan spirit terlalu besar. Tetapi ketika menghadapi seorang kultifator alam inti emas, dia benar-benar memaksa pemimpinnya untuk mengeksekusi tangan darah menangis surga yang paling dalam. Sepertinya bocah ini sangat luar biasa. Meskipun dia hanya berada di alam inti emas, kekuatan tempurnya sebanding dengan ahli tertinggi di alam realitas kembali. Namun, karena dia telah membuat marah pemimpinnya, tidak peduli betapa mengerikannya bocah ini, dia akan tetap mati. Benar, masih ada empat wakil pemimpin di samping, mengamatinya seperti harimau mengawasi mangsanya, mencari kekurangan. Dia pasti sudah mati. Banyak bandit shell merah juga menyaksikan pertarungan dari samping karena mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan level ini. Bahkan jika mereka mendekat, kapal perang mereka akan hancur akibat gempa susulan dari pertempuran tersebut. Mereka hanya bisa bersembunyi jauh. Mati, siapa yang akan mati? Dia baru saja berada di alam realitas kembali, bukan berarti aku belum pernah membunuhnya sebelumnya. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia mengedarkan kekuatan garis keturunan gagak emas di tubuhnya, menyebabkan seluruh darah di tubuhnya mendidih dan meletus seperti magma. Cakar neraka gagak emas. Dia menamparkan dengan cakarnya, nyala api mengembun menjadi cakar raksasa yang menutupi langit dan bumi, memutar balikkan langit dan bumi, merobek yin dan yang. Energi di sekitarnya mencekik dan mengandung ketajaman yang tak ada habisnya. Setelah maju ke tahap tengah alam inti emas, garis keturunannya bahkan lebih terkonsentrasi. Kekuatan Golden Crow Claw of Hell juga 30% lebih menakutkan dari sebelumnya. Api emas gelap menyebar, membakar kehampaan. Samar-samar, cakar tajam ini justru mengeluarkan ketajaman yang mengerikan. Itu mengembun menjadi suatu zat, menumbuhkan paku yang berwarna emas pucat seperti senjata dewa. Ketika cakar ini ditampar, ia memiliki kekuatan yang tajam untuk menangkap dewa dan iblis. Itu menutup kekosongan. Kemampuan mistik macam apa ini? Orang yang paling merasakannya adalah pemimpin bandit shal merah, Wu An. Dia merasa cakar ini sepertinya mencengkeram langit dan bumi. Bahkan Yuan spiritnya gemetar, menimbulkan angin dan awan, menghancurkan dunia. Dia merasa seperti perahu kecil di tengah angin dan awan. Dia bisa dihancurkan kapan saja. Dong! Cakar ini menamparkan, membombardir tinju Wu An. Susunan di bawah kakinya langsung terkoyak. Kekuatan sihir yang tak ada habisnya berputar dan berputar dengan gila-gilaan, memancarkan misteri yang tak terbatas. Adapun tinju, dihancurkan hingga roboh, roboh dan hancur di mana-mana. Wu An menjerit sedih. Dadanya terkena cakar, dan seluruh tubuhnya terlempar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Organ dalamnya mengalami luka parah. Sangat kuat. Keempat wakil pemimpin itu sangat terkejut. Seberapa mengerikankah cakar ini? Itu seperti burung dewa purba yang keluar dari zaman kuno. Ini mengungkapkan ketajamannya, mengejutkan zaman dan menghancurkan ruang dan waktu. Di bawah cakar ini, mereka merasakan ketakutan akan runtuhnya Yuan spirit mereka. Mereka tidak mampu menolaknya. Wu An, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah pencuri yang bersembunyi di mana-mana, seekor anjing liar. Kamu ingin menangkapku sebagai budak? Pernahkah kamu menimbang kemampuanmu sendiri? Hanya berdasarkan kata-katamu, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian hari ini. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Siaping memandang Wu An dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Cakar emas gelapnya membentang melintasi kehampaan, menekan langit dan bumi. Di belakangnya, seekor burung dewa purba muncul. Kekuatan ganasnya meluap ke langit, seolah-olah ia telah keluar dari zaman kuno dan lahir dari kekacauan. Kata-kata ini seperti kata-kata emas dan batu giyok, mempengaruhi langit dan bumi. Mereka berubah menjadi gelombang suara yang mengguncang sekeliling dan meresap ke dalam Yuan spirit. 1586 Serang Serang segera dan bunuh bocah ini. Mendengar kata-kata ini, Wu An meraung. Dia ingin keempat wakil pemimpin menyerang pada saat yang sama dan membunuh Yefutian. Karena saat Siaping mengucapkan kata-kata ini, aura di tubuhnya terus meningkat. Kekuatannya sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, terus menjadi lebih kuat. Bisa dibayangkan bahwa bocah ini jelas-jelas menggunakan pertempuran untuk memupuk pertempuran, menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mempertajam seni bela dirinya. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa menjadi lawan Siaping. Mereka harus memanfaatkan fakta bahwa aura bocah ini belum mencapai puncaknya untuk melenyapkannya sepenuhnya. Mati, ambil pedangku, pedang sembilan gaya naga yang melonjak. Seorang wakil pemimpin meraung dengan marah. Dia mengeluarkan pedang sepanjang tiga kaki dan menebasnya. Pedangki saling bersilangan, membelah langit dan bumi. Seolah-olah seekor naga terbang telah membubung ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Di langit berbintang yang gelap, pedangki ini seperti seekor naga, mengandung kekuatan naga, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Seolah ingin menelan seluruh planet, keganasannya tak tertandingi. Ini adalah kemampuan dewa pedang yang diciptakan oleh seorang Grandmaster pedang. Dia pernah menggunakan teknik pedang ini untuk menebas naga terbang dengan satu serangan. Kekuatannya tidak terbatas, dan pedangki cepat dan ganas, tidak bisa dihancurkan. Meskipun pihak lain belum sepenuhnya menampilkan teknik pedang ini, teknik itu masih mengandung jejak kekuatan naga. Kipas Angin Guntur Wakil pemimpin lainnya juga menyerang. Kipas ungu yang benar-benar seperti batu giyok muncul di tangannya. Ada formasi rune padat yang terukir di atasnya. Ini adalah senjata roh bermutu tinggi, Wind Thunder Fun. Dia mengipasi dengan ringan, dan formasi langit dan bumi muncul. Ada energi angin dan guntur di kedalaman formasi, terus-menerus terjerat, berubah menjadi naga angin dan guntur. Mengaum Naga yang dibentuk oleh energi angin dan guntur meraung dan menerkam ke arah siaping. Guntur di sekitarnya berderak, bergema melalui kehampaan, mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat. Di tengah perjalanan, meteor-meteor besar meledak berkeping-keping. Mereka tidak dapat menghentikan kekuatan ini sama sekali, bahkan sedetik pun. Bendera 5 Racun Wakil pemimpin lainnya mengambil tindakan, mengibarkan bendera yang benar-benar hitam, seolah-olah terbuat dari racun. Tampaknya ada kalajengking berbisa, ular, serangga, kelabang, ubur-ubur, dan kabut beracun tiada taraf lainnya muncul di dalamnya. Ini adalah artefak roh bermutu tinggi, artefak roh jalur iblis. Itu ditempa dengan menyerap 5 jenis racun aneh di dunia dan melebur bahan langka yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya bersifat tirani. Dulu, saat artefak iblis ini bergerak, bendera perang akan berkibar meski tidak ada angin. Itu akan segera mengeluarkan gas beracun yang sangat besar yang menutupi jarak puluhan ribu kilometer. Kemana pun gas beracun pergi, manusia dan hewan akan mati. Kecelakaan gelombang-gelombang Wakil pemimpin menyalurkan kekuatan dharmanya. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia mengaktifkan bendera 5 racun. Gumpalan poison ki muncul dari tubuhnya, membentuk poison ki jimat yang menyatu dengan kehampaan dan berubah menjadi kabut hitam. Dalam sekejap mata, kabut hitam menyelimuti siaping sepenuhnya. Tombak singa api. Wakil pemimpin terakhir meraung. Dia memegang tombak merah di tangannya dan rambutnya acak-acakan. Dia seperti singa gila, dan auranya seperti pelangi saat dia menyerang dengan tombaknya. Segera, di kedalaman kehampaan, api yang tak berujung berkumpul dan berubah menjadi singa api. Ia meraung ke langit dan menghasilkan gelombang suara mengerikan yang menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Serangan ini tidak hanya mengandung kekuatan api, tapi juga mengandung kekuatan getaran. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Banyak meteorit yang bersentuhan dengannya langsung hancur menjadi debu dan tidak ada lagi. Mati. Wu'an tidak mau kalah. Meskipun dia telah dilukai oleh siaping, itu bukanlah cedera yang fatal. Dia masih memiliki kemampuan untuk melawan siaping. Dia memukul dengan keras. Cahaya dari tinjunya melesat ke segala arah seperti cahaya ilahi, menembus kehampaan. Kekuatan pukulan ini sebenarnya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya tidak terbatas. Segera, seluruh kehampaan berguncang, bintang-bintang berguncang, dan kekuatan Dharma berputar, membentuk aliran deras. Kunang-kunang berani bersaing dengan bulan. Siaping tidak senang atau sedih. Seolah-olah dia tidak menghadapi lima pembangkit tenaga listrik dari alam kebenaran yang kembali, tetapi lima prajurit biasa. Dia melakukan mantra dengan kedua tangan dan mengedarkan kekuatan dharmanya. Tiba-tiba, tanda emas gelap muncul di kedalaman kehampaan, seperti burung gagak emas dari neraka. Mereka berenang di kehampaan dan dengan cepat berkumpul, membentuk tungku besar. Kemampuan mistik garis darah, tungku neraka. Tungku itu ditutupi dengan tanda emas gelap. Ada banyak sekali karakter neraka di dalamnya, seolah-olah itu adalah catatan sejarah neraka. Itu memancarkan aura yang agung, kuno, dan mulia. Karakter neraka ini bahkan berenang mengelilingi tungku seperti naga jahat dari neraka. Mereka berputar dan menggeliat, seolah-olah mereka hidup, dan dipenuhi aura neraka. Ledakan Dalam sekejap mata, lima pembangkit tenaga listrik dari alam kebenaran yang kembali menyerang pada saat yang bersamaan. Kekuatan mereka langsung membombardir tungku neraka dan langsung ditelan olehnya. Rasanya seperti batu jatuh ke laut. Hanya ada sedikit riak, lalu menghilang tanpa suara. Pada saat yang sama, tungku neraka meledak dengan kekuatan api dan getaran, menyebabkan riak muncul di kehampaan. Kekuatan penghancur ini menyapu ke segala arah, dan wuan serta yang lainnya terlempar, batuk darah di tempat. Mustahil, kemampuan mistik macam apa ini? Seorang junior realm golden elixir sebenarnya dapat menahan serangan gabungan dari lima pembangkit tenaga listrik dari returning truth realm. Bahkan kemampuan mistik suci tidak dapat melakukan ini. Siapa kamu? Siapa kamu? Seorang wakil pemimpin batuk darah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, sangat terkejut. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Lima pembangkit tenaga listrik dari alam kebenaran yang kembali bergabung dan masih tidak bisa membunuh junior ini. Situasi ini sungguh tidak dapat dibayangkan. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah mengira hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Luan dan yang lainnya sangat terkejut, dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Siapa aku? Menurutmu apakah kamu berhak mengetahuinya? Bahkan dewa dunia bawah pun tidak punya hak. Tubuh siaping berkedip, dan sepasang sayap gagak neraka muncul di punggungnya. Dalam sekejap, dia tiba di depan wakil pemimpin dan meninju. Seketika, bintang-bintang bergetar, dan kekuatan neraka yang mengerikan berkumpul di tengah tinjunya. Karakter neraka yang tak terhitung jumlahnya berenang, memutar, dan sepertinya menyerap kekuatan neraka dari kehampaan, dan berkomunikasi dengan alam neraka. Tidak, 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 ampuni aku, selamatkan nyawa anjingku. Aku bersedia menjadi anjingmu, anjingmu. Wakil pemimpin berteriak ketakutan. Dia merasa berada di ambang kematian, dan aura seluruh tubuhnya terkunci. Menghadapi pukulan yang sepertinya datang dari dewa neraka, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia mencoba memohon belas kasihan. Dia adalah tokoh dikdaya di alam kebenaran yang kembali, dan masa depannya tidak terbatas. Dia memiliki umur yang panjang, dan mungkin di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk mengintip alam sage. Dia tidak ingin mati secara tragis. Sudah terlambat. Suara siaping terdengar, halus, dan menembus hati orang-orang, seperti keputusan dewa neraka. 1588 Memanggil arai angin dan hujan. Saya tidak menyangka Anda memiliki kartu truf seperti itu. Siaping mengangkat alisnya. Meskipun dia sangat percaya diri, dia bisa merasakan ancaman dari susunan ini. Jika mereka bertempur di planet ini saat ini, bukan tidak mungkin untuk mengetahui berapa banyak wilayah yang akan hancur. Bukan tidak mungkin seluruh planet akan diledakkan. Harus dikatakan bahwa kekuatan arai ini sangat kuat. Ia bisa berkomunikasi dengan ruang dimensional dan memanggil air jahat kayu pertama dan angin geng logam ke-8. Kedua kekuatan ini adalah musuh banyak pejuang. Faktanya, ini juga merupakan kemampuan para penggarap alam pengembalian alam. Setelah memadatkan roh, mereka dapat merasakan ruang dimensi tak berujung, menyerap energi besar dari ruang dimensi, dan menganggapnya sebagai milik mereka. Dan semakin kuat roh sang kultifator, semakin menakutkan yang bisa mereka rasakan. Semakin dalam ruang dimensional, semakin banyak energi dimensional yang dapat mereka mobilisasi. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa tidak berdayanya perlawanan Anda dan betapa tidak kompetennya Anda. Xia Ping mencibir, dia mengeluarkan senjata ajaib dari tubuhnya, senjata suci Mountain River Pearl. Ledakan. Dia mengoperasikan kekuatan sihirnya, memasukkannya, dan membuang mutiaranya. Segera, sebuah gulungan besar muncul, membentang melintasi kehampaan, mencakup radius puluhan ribu kilometer. Gulungan ini berisi seratus ribu gunung, jutaan sungai, lembah yang tak terhitung jumlahnya, dataran, jurang, gurun, dan sebagainya. Seolah-olah sebuah dunia telah diproyeksikan, dan di mana-mana dipenuhi aura dunia. Setiap jejak di atasnya sepertinya merupakan tanda Dao, membenarkan kehampaan, mengandung aura yang sangat kuat. Ini adalah susunan di dalam Mountain River Pearl, Mountain River Map. Senjata ajaib apa ini? Wu An dan yang lainnya juga merasakan harta ajaib yang telah dibuang siaping. Mereka sangat terkejut. Mereka dapat merasakan bahwa gulungan itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Itu mencakup segalanya, seolah-olah seluruh alam eksistensi sedang membombardir mereka. Kekuatan semacam ini sama sekali tidak sebanding dengan senjata spiritual. Setidaknya itu adalah senjata suci. Sial, tidak mungkin. Bagaimana anak ini bisa memiliki senjata ajaib setingkat ini? Senjata suci. Junior Inti Emas juga memiliki senjata suci. Itu terlalu berlebihan. Itu terlalu berlebihan. Seorang wakil pemimpin tidak dapat mempercayai matanya. Dia sangat iri karena ususnya berwarna hijau. Dia telah hidup begitu lama, tapi dia bahkan belum melihat bayangan senjata suci. Tapi sekarang, seorang junior Inti Emas telah memperoleh senjata suci. Mengapa dunia ini tidak adil? Hulala gelombang. Pada saat ini, peta sungai gunung terbuka, langsung menutupi kekosongan puluhan ribu kilometer, menutupi segalanya, dan tiba-tiba membungkus air jahat kayu pertama dan gail logam ke-8. Itu menghasilkan kekuatan melahap yang kuat dan menelan kedua kekuatan itu dalam sekejap, menjadikannya miliknya sendiri. Dan aura mutiara pegunungan dan sungai juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, di mana-mana dipenuhi dengan aura air jahat kayu pertama dan angin astral logam ke-8. Tampaknya kedua kekuatan ini tidak hanya tidak merusak mutiara pegunungan dan sungai, namun juga meningkatkan kekuatannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Bahkan di ruang internal mutiara sungai gunung, berkat energi dari air jahat kayu pertama dan angin geng logam ke-8, ukuran benua dengan cepat bertambah, sungai melebar, lautan melonjak, dan kepadatannya meningkat. Ki spiritualnya menjadi dua kali lipat. Siaping juga bisa merasakan bahwa manik pegunungan dan sungai sepertinya terus-menerus memperbaiki formasi inti. Jelas sekali, dua energi murni dari air jahat kayu pertama dan angin astral logam ke-8 memiliki pengaruh yang besar dalam memperbaiki manik pegunungan dan sungai. Persetan, bajingan ini sebenarnya menelan air jahat kayu pertama dan angin astral logam ke-8 untuk meningkatkan kekuatan senjata ajaibnya. Harta ajaib macam apa itu? Ia benar-benar dapat melahap kekuatan kesengsaraan surgawi seperti air jahat kayu pertama dan gail logam ke-8. Bukankah ia takut makan terlalu banyak? Ini adalah harta ajaib yang tampaknya merupakan senjata suci. Bukan tidak mungkin ia melahap kedua kekuatan ini? Kami tidak bisa terus mengaktifkan arai pemanggilan angin dan hujan. Jika ini terus berlanjut, kami akan membantu musuh menjadi lebih kuat. Lari, kita tidak bisa membunuh anak ini sekarang. Kita sudah menunda terlalu lama. Mungkin sesepuh sekte kiankun sedang dalam perjalanan. Kita tidak bisa terus menundanya. Wajah huan dan yang lainnya sehitam arang. Kartu truf mereka tidak hanya tidak berpengaruh pada anak ini, tetapi juga memperkuat musuh. Itu terlalu tercelah. Mereka dengan cepat menghapus arai pemanggilan angin dan hujan, menutup lubang hitam di ruang dimensi, dan menghentikan air jahat kayu pertama dan gail logam ke-8 untuk mencegah penguatan musuh. Sejujurnya, meski mereka mati, mereka tidak bisa membiarkan bajingan ini melakukannya dengan mudah. Di kejauhan, banyak malaikat melihat pemandangan ini dan mata mereka berbinar. Bagus sekali, ini kesempatan bagus. Pemimpin para malaikat berteriak dengan marah, segera aktifkan arai pemurnian malaikat dan tangkap semua pendosa ini dalam satu gerakan. Kami akan memberantas mereka sepenuhnya dan mengembalikan alam semesta ke dunia cahaya tanpa batas. Dia melihat kelemahan siaping dan para bandit berjilbab merah. Ini adalah saat ketika mereka paling tidak waspada. Salah satu dari mereka sudah meraih kemenangan dan ingin mengejar musuh, sementara yang lain ingin melarikan diri. Tanpa ragu, tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa akan ada orang yang menyergap di belakang mereka. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk bergerak. Membunuh. Banyak malaikat berteriak dengan marah. Mereka menyebar di sekitar dan mengaktifkan Angel Purification Array. Mereka berdiri di titik-titik berbeda dalam barisan dan melantunkan himne malaikat. Tubuh mereka memancarkan cahaya putih suci yang menembus kehampaan. Seolah-olah semua kegelapan di langit berbintang telah menghilang, berubah menjadi dunia cahaya putih bersih. Sayap putih di tubuh mereka terbentang, dan setiap bulu mengandung energi suci. Mereka seperti keberadaan paling murni dan tanpa celah di dunia ini, tidak membiarkan kejahatan apapun ada. Dengan nyanyian para malaikat ini, formasi susunan yang telah menyergap di kehampaan alam semesta segera bangkit. Meteorit yang tersembunyi di kedalaman kehampaan berubah menjadi simpul formasi susunan, menembakkan berkas cahaya putih yang saling terkait satu sama lain, membentuk formasi susunan yang dalam dan rumit. Dalam sekejap, energi malaikat tirani turun dari langit dan menyelimuti Xiaoping, Wu-an, dan bandit berjilbab merah lainnya. Seluruh dunia berubah menjadi dunia putih. Itu sangat mempesona. Siapa ini? Bajingan mana yang diam-diam menyerang? Wu-an dan yang lainnya kaget dan marah. Mereka tidak pernah menyangka seseorang akan melakukan serangan diam-diam pada saat ini. Terlebih lagi, ini ditujukan pada momen terlemah mereka. Mereka bisa merasakan betapa mengerikannya susunan ini. Cahaya putih sepertinya mampu merusak segalanya. Ketika menyinari tubuh mereka, mereka merasa seperti akan terbakar dan berubah menjadi abu. Manusia bodoh, belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakang. Kamu tidak menyangka ini, kan? Orang berdosa seperti kamu harus dimusnahkan. Kalian semua bisa masuk neraka. Suara suci terdengar ke segala arah. 1589 Bang 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 Yang pertama menderita adalah ribuan kapal perang bajak laut syal merah dan benteng luar angkasa. Mereka langsung tertembus cahaya putih. Bajak laut syal merah di dalam mengeluarkan jeritan menyedihkan saat tubuh mereka menguap di bawah cahaya putih. Seolah-olah mereka telah naik ke surga. Hanya dalam waktu singkat, pencuri syal merah biasa ini semuanya mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Tidak-tidak-tidak. Wu An dan yang lainnya berteriak ngeri. Melihat kerja keras mereka selama bertahun-tahun hancur, mereka sangat membenci para malaikat ini. Mereka menatap mereka dengan mata terbuka lebar dan berusaha melawan. Tapi sudah terlambat, malaikat besar itu memegang tongkat kerajaan dan mengetuknya dengan ringan. Sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya turun dan berubah menjadi hujan cahaya yang menutupi langit berbintang. Ah ah ah. Wu An dan yang lainnya menjerit menyedihkan. Dalam sekejap, tubuh mereka diledakkan menjadi daging cincang dan roh primordial mereka dihancurkan. Mereka jelas sudah mati. Pemimpin bajak laut syal merah yang bermartabat dan banyak petinggi telah melakukan segala macam kejahatan. Mereka telah bebas dan tidak terkekang selama ribuan tahun, menghindari kejaran banyak orang. Mereka tidak menyangka akan mati di sini. Mereka dibunuh di tempat. Saat ini, Siaping berdiri di tempatnya dan mengaktifkan teknik perlindungan utara. Lapisan perisai energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan terus mengalir. Cahaya putih di sekitarnya mencoba menimbulkan korosi tetapi terhalang. Dia tampak seperti eksistensi yang independen dari dunia putih ini, unik. Malaikat. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang dengan rasa ingin tahu kepuluhan malaikat yang tiba-tiba muncul. Dia berkata, Terima kasih telah datang dari jauh untuk membantu kami melenyapkan bajak laut antar bintang ini. Saya sangat berterima kasih. Ini adalah kedua kalinya dia melihat malaikat. Lagipula, dia memiliki mountain river pearl dan gadis dari Angel Rache. Namun, melihat begitu banyak malaikat sekaligus memberinya perasaan baru. Selain itu, dia telah mengembangkan nyanyian malaikat sebelumnya dan sedikit akrab dengan kekuatan malaikat. Sayangnya, teknik ini tidak lengkap dan hanya memungkinkan dia untuk belajar sedikit. Terima kasih. Seorang malaikat mencibir. Jangan terlalu bersyukur karena kamu akan mati di sini hari ini, sama seperti bajak laut syal merah itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi jahat dan mematikan. Ingin membunuhku. Saya rasa saya tidak punya permusuhan dengan kalian para malaikat. Ini pertama kalinya kami bertemu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Siaping mengangkat alisnya dan memandangi sekelompok malaikat. Aku tidak bisa membunuhmu tanpa permusuhan. Manusia bodoh? Apa aku perlu alasan untuk membunuhmu? Mata malaikat lainnya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia mencibir, tidak akan disayangkan tidak peduli berapa banyak dari kalian manusia rendahan dan kotor yang mati. Tidak ada bedanya dengan menginjak semut. Dia memandang Siaping dengan tatapan tanpa emosi. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Siaping berkata dengan ringan. Bicaralah. Kualifikasi apa yang dimiliki manusia lemah untuk berbicara dengan kita? Seorang bidadari memarahi? Aku merasa muak hidup di alam semesta yang sama dengan manusia rendahan sepertimu. Hentikan omong kosongmu. Bunuh manusia ini. Aku bisa merasakan aura kuat yang mengalir dari jauh. Mungkin itu adalah bala bantuan dari fraksi Kiankun. Orang ini mungkin mengulur waktu. Benar-benar manusia yang tercelah. Kamu akan mati, namun kamu masih berusaha mengulur waktu. Bunuh jiwanya dalam sekejap, tapi jangan sakiti tubuhnya. Aku ingin menyempurnakan tubuh ini menjadi boneka pertempuran yang kuat. Dia akan diperbudak oleh ras malaikat selama sisa hidupnya. Jangan khawatir, Kapten. Kita semua sudah familiar dengan hal semacam ini. Di bawah arai pemurnian malaikat, tidak peduli seberapa kuat bajingan itu, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Tunggu saja pertunjukannya. Jadilah suci sepenuhnya, manusia berdosa. Banyak malaikat tertawa dingin, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang buas. Mereka memandang Siaping seolah-olah sedang melihat orang mati. Begitu mereka selesai berbicara, mereka tidak membuang-buang kata lagi dengan Siaping. Mereka segera bertindak dan mengaktifkan Anglik Purification Array, meningkatkan kekuatan Array hingga ekstrim. Ledakan. Segera, dalam jangkauan Array, aliran cahaya putih meledak. Mereka terjalin bersama seolah ingin menyucikan semua keberadaan najis di dunia ini. Hmm. Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya energi putih ini. Itu sangat eksklusif, korosif, dan sangat kental. Hanya dengan tetap berada dalam susunan ini, dia merasa seolah jiwanya akan dimurnikan dan diubah menjadi ketiadaan. Kekuatan sihir yang meresap kesekeliling berubah menjadi ketiadaan di bawah cahaya putih ini. Itu dengan cepat terkorosi dan mengeluarkan suara mendesis seolah-olah dia sedang mandi dengan asam sulfat. Ini adalah energi dari ras malaikat. Ini sangat kuat. Kilatan melintas di mata Siaping. Dia akhirnya mengerti mengapa ras malaikat begitu terkenal di kosmos barat. Mereka dikenal sebagai ras dewa. Karakteristik kekuatan khusus ini saja sudah cukup untuk membunuh semua ras level rendah. Mereka bisa dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Dia berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Dia diam-diam memahami energi putih murni ini. Sial, teknik perlindungan macam apa yang orang ini kembangkan. Bahkan cahaya pemurnian aray pemurnian malaikat tidak bisa membunuhnya. Dia bahkan memblokirnya. Banyak malaikat yang tidak percaya. Mereka mengira cahaya pemurnian saja sudah cukup untuk membunuh manusia terkutuk ini. Mereka tidak mengira dia tidak terluka. Gunakan Sound of Destruction segera dan bunuh dia. Pemimpin para malaikat segera mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk mengaktifkan level terdalam dari kekuatan aray dan langsung menghancurkan manusia ini. Banyak malaikat menganggup dan mengaktifkan kekuatan malaikat mereka untuk mengaktifkan susunannya. Ledakan. Dalam sekejap, susunannya diaktifkan. Secara tidak jelas, energi putih yang tak ada habisnya berkumpul untuk membentuk seorang pejuang. Tanda malaikat yang padat terukir di atasnya. Mereka tampak suci dan murni, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Bas, bas gelombang. Segera, para malaikat mengaktifkan prajurit ini, memancarkan energi gelombang suara yang menakutkan. Dengan warhon sebagai pusatnya, lingkaran gelombang suara destruktif menyebar, mencakup puluhan ribu kilometer. Dalam perjalanannya, meteorit dihancurkan satu demi satu. Mereka langsung hancur dan berubah menjadi abu. Di bawah kehancuran gelombang suara tersebut, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan penghancur yang sangat kuat. Siaping terkejut. Dia merasa bahkan teknik pelindung Dark North pun tidak bisa menahan kekuatan destruktif seperti itu. 108 lapisan perisai energi di tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit. Mereka menembus lapisan energi dan hendak menyerang tubuhnya. Array semacam ini juga sangat kuat. Itu memadatkan energi lusinan malaikat. Ketika pecah dalam sekejap, kekuatan penghancur ini tidak ada bandingannya. Bahkan meriam laser pun tidak bisa dibandingkan. Bodoh, ayo kita lakukan. Siaping menggerakkan pikirannya dan berkata kepada gaya Dumbo untuk membiarkan dia secara pribadi menghancurkan barisan. Iya kakak. Dengan suara mendesing, Dumbo melompat keluar dari ruang Mountain River Pearl dalam sekejap. Tubuh kecilnya mengandung kekuatan bintang. Fisiknya kejam dan tak tertandingi. Bahkan nukleusnya pun tidak sebanding. 1590. Sial, kenapa ada orang lain? Suara pemusnahan tidak berpengaruh padanya. Dari mana asalnya? Saat Dumbo muncul, semua malaikat terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan muncul tiba-tiba saat ini. Bahkan sound of annihilation mereka tidak berpengaruh pada gadis kecil ini. Mereka secara naluriah merasa bahwa gadis kecil ini memberikan ancaman besar, dan rambut mereka berdiri tegak. Kamu berani menyakiti adikku. Pergilah ke neraka. Dumbo sangat marah. Gemuru gelombang. Dia meninju, dan energi mengerikan dari kehampaan alam semesta berkumpul di tinjunya, membentuk gerakan membunuh. Segala jenis energi kacau diringkas menjadi diagram Dao yang kuat. Di kedalaman diagram Dao ini, terdapat miliaran makhluk yang berasal dari zaman kuno. Mereka seperti nenek moyang zaman dahulu, senantiasa mempersembahkan kurban, bernyanyi, memuji leluhur, dan memuja dewa. Kehendak abadi lahir dari tinju ini, menyebabkan kekosongan bergetar. Itu ditransmisikan ke kedalaman jiwa setiap malaikat, dan dalam sekejap, mereka menerima baptisan tanpa akhir. Seolah-olah dalam sekejap, mereka telah mengalami ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Mereka telah mengalami perubahan-perubahan dalam kelahiran, pertumbuhan, dan kehancuran bintang-bintang. Bagaimana mungkin seorang malaikat dapat bertahan terhadap baptisan waktu seperti itu? Seolah-olah mereka telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan ingatan mereka terhapus. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu siapa mereka. Ah! Satu demi satu, para malaikat menjerit sedih. Ini adalah suara histeris, seolah jiwa mereka dilenyapkan. Tubuh mereka juga runtuh sedikit demi sedikit. Arrai pemurnian malaikat yang asli segera dihancurkan oleh pukulan ini. Basis susunannya runtuh dan hancur, seolah-olah kekosongan telah runtuh. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terguncang menjadi bubuk. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Tubuh mereka terguncang hingga ada luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh mereka, hampir mengubah mereka menjadi manusia berdarah. Itu tidak mungkin. Lusinan malaikat bekerja sama untuk membentuk sebuah formasi, namun formasi itu hancur hanya dengan satu pukulan. Saya tidak bisa menerimanya, saya tidak bisa menerimanya. Mengapa ahli tertinggi seperti itu muncul? Terlalu tidak tahu malu. Kamu bahkan membawa ahli tertinggi untuk melindungi dirimu sendiri. Apakah kamu punya rasa malu? Apakah kamu begitu takut mati? Sangat tidak tahu malu. Manusia, aku meremehkanmu. Pahlawan seperti apa yang bisa kamu andalkan? Kami sudah lama bersembunyi dalam penyergapan, menunggu kedua kekuatan kalian bertarung, menunggu kalian berdua menderita. Jelas, kalian sudah berada di ujung tali, jadi kami harus menjadi nelayan yang sebenarnya. Titik, mengapa kamu membunuh kami pada akhirnya? Aku tidak bisa menerima ini. Manusia, meskipun kami mati, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Hancurkan diri sendiri. Tapi, kita akan segera menghancurkan diri sendiri dan binasa bersama manusia ini. Bahkan jika kita mati, kita harus melenyapkan momok manusia ini dan melenyapkan musuh besar bagi ras malaikat kita. Para malaikat berteriak satu demi satu, merasa sangat tidak pasrah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Siaping akan memiliki kartu truf, menyembunyikan makhluk tertinggi yang menakutkan. Dalam sekejap, semua pengaturan mereka hancur total. Jika dia punya kartu truf, kenapa dia tidak menggunakannya sekarang? Jika mereka melihat makhluk sekuat itu di samping mereka, mereka pasti tidak akan berani bergerak. Tapi sekarang, makhluk tertinggi hanya muncul setelah mereka bergerak, membuat mereka lengah. Dia jelas-jelas berencana melawan mereka. Semula mereka akan menjadi nelayan, namun mereka tidak menyangka akan menjadi oriole yang diburu. Kontras seperti ini membuat mereka sangat cemberut dan gila. Semuanya berteriak. Mereka sangat gila dan sebenarnya ingin menghancurkan diri sendiri dan binasa bersama Siaping. Perlombaan malaikat benar-benar gila, menghancurkan dirinya sendiri dalam sekejap. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia pernah mendengar bahwa setiap malaikat itu gila. Begitu mereka berada dalam situasi putus asa, mereka pasti akan menghancurkan diri sendiri dan binasa bersama musuh-musuh mereka. Seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Sekarang, tampaknya memang demikian. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Di depanku, kamu bahkan tidak bisa menghancurkan diri sendiri. Siaping mencibir, melangkah maju, dan menekan kekosongan. Kemampuan ilahi seni bela diri, tinju dewa matahari. Segera, matahari terbit di kehampaan. Api neraka memadat dan menerangi dunia, menerangi langit berbintang yang gelap dan membentuk dunia cahaya. Api tak berujung meledak seperti matahari terbenam. Lingkungan sekitar puluhan ribu mil berubah menjadi dunia api. Seolah-olah kekosongan itu terbakar dan runtuh. Gumpalan api sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Mereka berubah menjadi gagak emas kecil neraka dan terbang ke segala arah, langsung membombardir tubuh para bidadari. Ah! Para malaikat segera mengeluarkan tangisan sedih. Mereka awalnya ingin menghancurkan diri sendiri, tetapi api menyerbu tubuh mereka dan langsung membakarnya. Bahkan jiwa mereka pun terbakar. Di bawah nyala api seperti itu, mereka merasakan sakit yang tak tertahankan dan tidak dapat menghancurkan diri mereka sendiri sama sekali. Hanya dalam beberapa saat, tubuh para malaikat ini berubah menjadi obor, menyala dengan ganas. Bahkan bulu mereka berubah menjadi api dan dengan cepat terbakar menjadi abu. Puluhan bidadari dibunuh begitu saja. Bahkan pemimpin para malaikat pun tidak bisa melarikan diri. Apa ini? Siaping melihat dengan hati-hati dan segera melihat bahwa setelah para malaikat ini mati, mereka benar-benar meninggalkan kristal putih bersih yang memancarkan cahaya murni. Lingkaran demi lingkaran, menghangatkan hati orang-orang. Di bawah penerangan cahaya putih seperti itu, bahkan luka di tubuh mereka tampak pulih dengan cepat. Barang bagus, siaping. Ketika Corin melihat pemandangan ini, dia langsung berteriak, ini adalah inti dari ras malaikat, kristal malaikat. Konon mengandung semua esensi ras malaikat dan energi misterius ras malaikat. Jika Anda menelan cukup banyak kristal malaikat, Anda bahkan dapat memurnikannya menjadi tubuh malaikat dan mengubahnya menjadi tubuh cahaya. Bahkan jika Anda tidak ingin memadatkan tubuh malaikat, energi kristal malaikat ini saja sudah cukup untuk meningkatkan pengembangan kekuatan sihir Anda. Dikatakan bahwa kristal malaikat ini juga menyembunyikan misteri terdalam dari ras malaikat. Justru karena inilah meskipun banyak malaikat mati, mereka tidak akan menyerahkan tubuh mereka kepada musuh dan akan menghancurkan diri mereka sendiri. Terlebih lagi, jika seseorang memperoleh kristal malaikat dan para malaikat mengetahuinya, mereka akan menjadi musuh ras malaikat dan akan dikejar oleh ras malaikat selamanya. Tapi sekarang tidak ada saksi. Tidak ada yang tahu bahwa Anda membunuh begitu banyak malaikat dan memperoleh kristal malaikat, sehingga Anda dianggap telah menghasilkan banyak uang dan memperoleh harta dalam jumlah besar. Nada suara korin sangat bersemangat karena anglik kristal adalah harta karun yang sangat langka. Lagi pula, dibawa kendali ras malaikat, kristal malaikat jarang mengalir keluar, sehingga sangat berharga. Tidak buruk, tidak buruk. Siaping sangat puas dan dengan cepat mengumpulkan kristal malaikat dan memasukkannya ke dalam ruang mutiara sungai gunung. Selagi kamu melakukannya, telan semua pecahan kapal perang. Siaping melambaikan tangannya dan mengumpulkan harta karun dan cincin luar angkasa yang ditinggalkan oleh pencuri syalmerah. Ada harta dan sumber daya sihir yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tetapi ada juga banyak pecahan kapal perang yang tersisa. Terima kasih telah menonton!